Bismillahirrahmanirrahim kita kembali membahas relay yang lalu kita sudah membahas bagaimana relay sebagai saklar start dan stop ladder diagramnya seperti ini ini kalau difungsikan maka nyala kalau dimatikan tetap saja nyala kalau disini difungsikan justru mati tidak difungsikan tetap saja mati itu adalah saklar start stop oke kita lanjutkan bahasan kita sekarang yaitu relay sebagai rangkaian logika oke kita lanjutkan sekarang kita bahas yaitu gerbang N dalam bahasa indonesianya N ini adalah dan namanya dan maka ini kedua-duanya harus betul baru keluarannya akan betul sebagai contoh kamu dan bapak kamu nanti saya harap datang ke rumah kalau yang datang kamu saja berarti salah atau bapak kamu saja yang datang berarti salah harus kamu dan bapak kamu kedua-duanya harus datang barulah betul itulah logika N atau logika dan lambangnya seperti ini ini adalah iso lambang isonya punya dua masukan seperti ini disini lurus disini lengkung kemudian keluarannya satu seperti ini nah ini bisa disusun dari relay yaitu dengan cara memasang seri seperti ini nah kita lihat sekarang kalau seandainya masukkan A betul artinya kita aktifkan disini betul sedangkan masukkan B salah maka lampunya tidak menyala berarti salah kalau seandainya A ini salah dan B yang betul maka tidak menyala keluarannya jadi salah nah sekarang kalau A betul dan B betul barulah lampunya menyala betul itu dalam ilmu logika dilambangkan dengan angka satu sedangkan salah dilambangkan dengan angka nol oke maka ditabelkan jadi seperti ini ini namanya adalah tabel benaran atau terus tabel kalau nol nol keluarannya nol salah 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 keluarannya salah salah benar salah benar salah salah benar benar baru benar jadi dia akan benar apabila masukannya benar benar jadi logika n kita tidak usah mengapalkan yang lain ini perlu kita pegang betul yang bawah sendiri saja yaitu bila benar benar maka keluarannya akan benar oke kita lanjutkan lagi dalam leder diagram digambarkan seperti ini ini masukannya ini keluarannya ini saklar saklar ini coil inilah leder diagram dari gerbang n oke kita lanjutkan lagi sekarang gerbang or gerbang or dalam bahasa indonesia artinya adalah atau jadi atau kamu atau bapakmu silahkan datang ke rumah kalau yang datang kamu saja boleh bapakmu saja boleh kalau datang dua-duanya apa salahnya boleh juga jadi benar salah benar salah benar 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 salah salah kita lihat disini salah 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 benar salah benar salah dan benar 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 dan benar benar maka kalau kita tabelkan bentuknya seperti ini salah 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 benar 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 salah benar 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 jadi bisa disimpulkan apabila salah satu saja ada yang benar maka keluarannya pasti benar inilah gerbang or lambangnya seperti ini sini melengkung tidak sama dengan n sini lurus sininya melengkung sini juga lancip kalau n sininya melengkung kalau or sininya lancip oke itulah gerbang or atau yang artinya atau kita lanjutkan lagi ladder diagram dari gerbang or seperti ini di paralel kalau tadi n di seri kalau ini or di paralel oke kita lanjutkan lagi ada gerbang knot knot itu artinya tidak berarti dibalik nah maka gambarnya seperti ini ini lambangnya segitiga disini ada bulatan kecil disini jadi apa saja kalau ada bulatan kecilnya ini logikanya akhirnya dibalik kalau disini 0 sini 1 kalau sini 1 justru 0 ini normally close nah gerbang knot gambarnya apa bisa kita tabelkan seperti ini 0 keluarannya 1 1 keluarannya 0 oke dalam ladder diagram bentuknya seperti ini normally close makanya disebut gerbang knot oke kita lanjutkan lagi nah dalam permasalahan di dalam keadaan yang nyata kita tidak bisa memasang cuma satu gerbang logika kadang-kadang harus kombinasi dari beberapa gerbang logika contohnya disini saya ingin membuat alat alat untuk menutup pintu lintasan kereta api gimana caranya syaratnya kapan tertutup kalau ada kereta api lewat kalau tidak lewat tidak usah ditutup nah tapi perlu juga diperhatikan mobil yang lewat kalau di tengah-tengah sini ada mobil jangan ditutup nanti terjebak di tengah sini ada dua sini tidak boleh ada mobil dan ada kereta nah disini kita pasang sensor kebetulan sini adalah laser untuk mendeteksi mobil yang lewat laser sini sensornya sini pemancar laser untuk mendeteksi kedatangan kereta api nah gimana maka kita gambarkan dalam gerbang logika ada kereta pintu tertutup tapi kalau tidak ada mobil artinya ada mobil sensor mobil tadi harus kita balik berarti tidak ada mobil dan di n-kan ada kereta baru motor pintu bergerak jadilah gambarnya seperti ini masukkan ini kita notkan kemudian kita n-kan coba kita rangkai dengan really kita tulis dulu disini benarannya tabel benarannya kita lihat disini kalau kalau ada kereta tidak ada kereta tidak ada mobil jangan ditutup tidak ada kereta ada mobil jangan ditutup ada kereta tidak ada mobil baru ditutup ada kereta ada mobil jangan ditutup nah tabelnya seperti ini Maka kita bikin rangkaian dalam relay Kita lihat disini adalah gerbang node Ini gerbang node Kemudian disini adalah gerbang N Keluaran dari gerbang node masuk dalam masukan gerbang N disini Ini salah satu contoh saja Dalam kenyataannya nanti banyak permasalahan-permasalahan yang rumit Misalkan untuk ngontrol lift Kita perlu merangkai dalam rangkaian-rangkaian logika seperti ini Supaya mudah Baru kemudian kita jabarkan satu persatu Ini jadi gerbang node seperti ini Yang ini jadi gerbang N seperti ini Baru kemudian langkah selanjutnya setelah jadi seperti ini Kita perlu meringkas supaya biayanya tidak terlalu besar Contohnya ini Fungsi dua relay ini sama dengan fungsi satu relay ini Nah ini bisa digantikan dua relay ini digantikan dengan normally close disini saja Ini kalau di on kan ini off Sini tidak jalan Sini juga off Maka bisa digantikan dua relay diganti dengan satu relay ini saja Akhirnya rangkaiannya jadi seperti ini Jadi lebih ringan Ini kereta api ini B mobil ini kereta api ini mobil Nah sekarang misalkan tidak ada kereta api tidak ada mobil motornya tidak boleh jalan Sekarang ada mobil tidak ada kereta api ya jangan ditutup pintunya Nah baru motornya bergerak pintunya ditutup Inilah salah satu contoh penggunaan bagaimana gerbang-gerbang logika Oke kita cukupkan sekian dulu Kita akan bahas dalam kesempatan yang lain Kegunaan dari relay ini Terima kasih atas perhatiannya